Ibu dapat suami rewel sabar, bapak dapat istri rewel sabar, ini rahasia pak, jangan sampaikan di luar ya, enggak datang pak, rumus menghadapi perempuan cerewet sabar, kalau istri ngomel ngamuk-ngamuk, enggak usah diajak ngomong, diam saja pak, kalau istri ngaram-marah diam, karena biarpun dijelaskan enggak masuk di akal mereka, apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah enggak usah banyak ngomong itu, di perempuan kadangkala, sudah dijelaskan nomor satu, muncul pertanyaan dua, dijelaskan yang dua, muncul yang tiga, lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai, ini ibu-ibu ada salah suaminya di tahun satu kali, itu aja terus diulas, bertengkar lagi dua tahun yang kena, itu lagi dia ulas, bertengkar empat tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus, padahal sudah dijelaskan, maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam, ngomel, diam saja, karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya, begitu, ibu juga jangan suka ngomel, bela, kalau ibu suka ngomel, enggak tahan suami di rumah, ada pernah ibu-ibu tanya saya, ustad, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah, saya kasih saja cerita, bu, ada juga orang perempuan suka ngomel, akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawa lah istrinya pergi beli emas, selesai dia beli emas, senang betul istrinya, senang betul istrinya, lalu dibawalah ke pinggir sumur, lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya, dek-dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada airnya, begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel, silahkan di situ, dalamnya ini sumur 14 meter, lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur, tiba-tiba ada makhluk, besar, tinggi, gemuk, naik, kaget suaminya, siapa kamu, saya iblis jin penunggu sumur ini, saya sudah 400 tahun dalam sumur ini, ada perempuan ngomel terus di dalam, tak betah saya, jadi ibu, sudah paham ibu, paham, paham, kenapa suami tidak betah di rumah, ini saja jinam 400 tahun, baru sejam dalam sumur, lari dia, pantas kalau suami tidak betah di rumah, karena ibu selalu ngomel, ya.